Intro Salam teman-teman sekalian berjumpa kembali dengan saya Arief Guler di channel TV Laskar Kristus Edem Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu cuplikan video Yang menerangkan bahwasannya orang Arab bahkan diberikan sebuah jabatan yaitu seorang ustadz meninggalkan agama Islam dan dia masuk ke agama Kristen Teman-teman sekalian kita melihat video ini juga tampil di channelnya Metanoia-Metanoia di Pendeta Lupis Nah teman-teman sekalian ini sangat luar biasa sekali Kalau beberapa waktu yang lalu itu viral ya ada pendeta yang magister teologi ya Ternyata setelah sudah diselidiki ya Dia sudah mu'alaf ya walaupun dia sudah magister teologi ya Tetapi ternyata dia ini menganut pandangan pluralisme ya Dimana dia membenarkan semua agama Yang lebih diutamakan adalah kebaikan menurut dia katanya Jadi asal orang berbuat baik saja dia pasti selamat Entah agama apapun dia bisa selamat Yang penting dia melakukan kebaikan Nah padahal teman-teman sekalian ajaran Islam maupun ajaran Kristen Juga pun hal ini sebenarnya tidak setuju dengan pendapat daripada mantan pendeta yang sudah magister teologi ya Pak Pendeta Mumat ya Kalau gak salah Nah teman-teman sekalian kali ini kita akan melihat ya Jadi kalau ada orang yang nyinyir bahwa Oh orang-orang cerdas pada pindah ke agama Islam Itu mungkin kurang jauh ya bergaulannya Kurang jauh untuk menggali informasi ya Mari kita melihat ya tentang satu cuplikat video Dimana seorang ustad ini menyatakan dirinya Teman-teman minta maaf ini video agak diburak-buramkan orang-orang yang bersangkutat dalam Karena tahu sendiri teman-teman ya Mereka akan terancam hidupnya ya Bisa jadi dipancung kata Abdul Somad ya yang ada murtad Sehingga video ini diburak-buramkan ya Tetapi ada nilai penting yang boleh kita lihat di video ini Oleh karenanya saya mengajak kita untuk menontonnya secara bersama-sama Berikut videonya Confirm your faith In our presence The Bible says Confess with your mouth Believe in your heart That Jesus is Lord You'll be saved So the questions I'm going to I'll ask you the questions now And then we'll pray for you Do you believe that Jesus Christ died on the cross for your sins And do you accept Him as Lord of your life That from today onward you will live for Him That you will give Him everything And you will obey Him And follow after Him And then we'll pray for Him Lord Wash me with your precious blood I thank you for God I thank you that I am worthy to be called your son Because of what you have done for me I thank you for the free gift of salvation And the Holy Spirit From today onward Lead me Lead me Lead me Guide me And live and have Jesus the Son And the Islam the Son And the Holy Spirit And the Holy Spirit And the Holy Spirit That I have done Nothing but the blood of the sea He's a redemption Die Ado 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 Woow 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menambah wawasan, menambah iman, bukan justru menjelekan agama Islam, menghina-hina agama Islam, itu tidak akan dilakukan. Karena ketika mereka masuk ke agama Kristen mereka diajarkan untuk mengasihi semua orang, mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini ajaran yang selalu diajarkan turun temurun sehingga orang-orang Kristen maupun orang yang baru masuk ke agama Kristen tidak akan mungkin menghalalkan darah. Tidak akan mungkin mengkafir-kafirkan orang. Tidak akan mungkin mengkafir-kafirkan orang. Ketemu di video saya selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati. Salam.